Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera buat kita semua dimana saja berada Kembali bersama saya di channel Saiful Anwariski Pada kesempatan kali ini Saya ingin menginformasikan kepada teman-teman Bahwa jambu pink rose itu Bahwa jambu pink rose itu termasuk jambu yang disenangi oleh konsumen Dan diminati oleh masyarakatnya Maka dari itu saya katakan jambu pink rose ini termasuk jambu unggulan Seperti yang kita lihat sekarang Jambu pink rose ini Memang tidak terlalu besar seperti jambu madu Seperti jambu pink Jambu pink rose ini tidaklah sebesar jambu madu Tidak sebesar jambu king rose Ingat ya berbeda ini bukan king rose tapi pink rose Warnanya pink Warnanya pink Tidak tahu saya Pokoknya saya dapat namanya ini dari Asalnya namanya pink rose Sampai hari ini saya tetap mengikuti Yang empunya Yang menobatkan nama pink rose Ya tetap pink rose Nah Namun demikian Saya jelaskan ya Disini saya jelaskan Jambu pink rose Jambu pink rose ini Termasuk jambunya tidak terlalu besar-besar Paling-paling 10-12 butir per kilogram Ya 10-12 butir per kilogram Tetapi rasanya lembut Renyah Berair Hampir mendekati jambu cincalo Tetapi ini Rasanya cukup Menghilangkan dahaga ya Dan sampai hari ini Jambu pink rose ini masih Saya bandrol dengan harga 35 ribu per kilogram Jadi kalau ada teman-teman yang datang Pelanggan konsumen yang datang kesini Mau cari jambu madu Melihat jambu ini bergelantungan seperti ini Ya Mereka bertanya Ini jambu apa itu Pak Saiful katanya Itu jambu pink rose Loh itu jambu apa lagi Nah Akhirnya dengan sangat Bangga saya akan beri kepada mereka Sebagai tester Ya Saya akan beri kepada mereka tester Biar mereka rasakan Nah ternyata begitu sudah merasakan Oh iyalah saya mau 1 kilo Saya mau 2 kilo Nah inilah awalnya saya menyatakan Ternyata jambu pink rose ini juga laku Awalnya saya punya hanya 1 pohon Dan hanya untuk koleksi saja Ternyata sekarang Bibitnya buahnya juga diminatnya orang Tetapi ingat Jambu pink rose ini terkenal dengan bunganya yang sangat lebat Imbang-imbang dengan jambu black kingkong Satu tandanya itu luar biasa Nah jadi untuk menyikapinya Kita dari awal perawatannya Untuk mendapatkan produksi buah-buah jambu pink rose yang berkualitas Kita harus melakukan penanganannya ekstra super Dibandingkan dengan penanganan jambu-jambu lainnya Nah jadi untuk itu Banyak teman-teman yang mengatakan jambu pink rose itu kecil-kecil Benar Jambu pink rose itu memang kecil-kecil Apabila tidak Anda urus Apabila Anda piara semua Ya boleh Ini kita buktikan Ini kita buktikan disini saja lah Kita buktikan Ya Kalau kalau seandainya kita membuat Satu tangkainya sampai 4, 5, 6, 7 Coba sini Lihat Lihat kan Itu buahnya paling-paling sebesar bola pimpong Sementara kalau kita buat 4, 4 saja Nah yuk bandingkan Nah ini ya Ini yang bandingkan Apalagi kalau kita buatnya yang 3, 3 Ya Ini contoh 4 Ini 4 Kemudian kalau kita ambil yang 3 ya Seperti ini Nah dia akan lebih besar Ya Nah disini teman-teman Jambu pink rose ini Saya katakan terkenal dengan lebatnya Bunga Apabila kita tidak lakukan perawatan Atau penanganan dari awal Kita tidak akan mendapatkan hasil produksi yang maksimal Apalagi produksi yang kita banggakan untuk kita jual Tetapi apabila kita sudah mengikuti trik dan langkah-langkah yang benar Insya Allah produksi jambu pink rose Ini saya nyatakan jambu layak dikatakan jambu unggul Karena apa? Karena rasa dan bentuknya sudah dikenali sama masyarakat Untuk di wilayah saya ya Di wilayah anda Ya anda lah yang mempromosikan Pertamanya disini juga dianggap jambu kampung Seperti jambu kampung Karena warnanya yang pucat Warnanya yang pink gantung ya Merah kali enggak Putih enggak gitu kan Ternyata dirasa Rasanya luar biasa Nah jadi Mulai hari ini Kalau anda punya jambu pink rose Monggo Dirawat dengan baik Dirawat dengan benar Insya Allah akan menjadi jambu unggulan Yang diminati oleh konsumen Masalah langkah-langkah Untuk bagaimana menciptakan produksi yang baik Sehingga dapat seperti ini Ya Menjawab teman-teman yang katanya Jambu pink rose enggak mau besar-besar Ikuti episode selanjutnya Video tentang tutorial Bagaimana caranya Pink rose ini bisa berproduksi maksimal Demikian Terima kasih perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses bersama Saya Fulanwar SP Terima kasih